Kediaman Omi Hanyalah bentuk gelap mata Omi yang tak tahan menanggung kesedihan atas kematian putrinya yang masih 11 bulan tanpa ada maksud mencelakakan atau menerot. Karena disini gak ada orang ya cuman neneknya dengan adiknya gitu sementara ibunya kerja gitu jadi pengurusannya perawatnya kurang lah gitu. Anggota Komisi 9 DPR RI Rike Diapitaloka menyatakan kasus ini menjadi bukti kurangnya rasa kemanusiaan perusahaan kepada karyawannya. Kan ada alibi dibalik teror, katakanlah kalau itu dianggap teror SMS ya. Saya kira kan bisa ditelusurin ketika ini persoalan muncul dari rasa kekecewaan dan sebetulnya tidak benar-benar mau ngebom gitu. Masa sih rasa keadilan bagi rakyat ini tidak ada gitu kan. Sementara wakil pemerintah melalui juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengharapkan Omi bisa segera dikeluarkan dari penjara. Ya dia masuk penjara kan atas laporan perusahaan. Keluarkan dulu, cabut dulu laporannya. Pahami bahwa ini adalah SMS, teror yang dikirim dalam keadaan emosional ya. Jadi tolong itu dipahami, dicabut dulu laporannya. Baru setelah itu kita duduk bersama ya. Dinas, rekat pekerja, dan perusahaan kita duduk bersama. Kita periksa kasusnya. Yang amat disayangkan, hingga kini perusahaan tempat Omi bekerja PT Panaruk Bui Karya hanya menutup diri dan tidak memberikan keterangan apapun terkait nasib karyawannya. Hanya kawan-kawan Omi sesama buruh yang terus memberi dukungan berharap Omi segera dibebaskan. Hubungan harmonis antara perusahaan dan karyawan seharusnya bisa dibangun dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, toleransi, dan menghargai peran masing-masing. Yang terpenting, dibutuhkan dukungan kuat pemerintah atas kepentingan rakyat dan menjadi kunci utama kesetaraan hubungan di sektor industri ini. Tim Liputan terhormat setuju.